1, 2, 3, 4 Halo sahabat sosialita Selamat datang di channel on youtube Di dalam channel ini kalian akan disajikan fakta-fakta unik Inspirasi Inovasi Style Mode Semua akan dikemas dalam satu video Stay tune channel, klik subscribe Like and share Selamat menyaksikan Memang tidak dapat tipung kiri Malang merupakan salah satu kota yang paling banyak dibidik sebagai destinasi wisata Jelas saja Salah satu kota besar di Jawa Timur ini menawarkan keindahan alam dan berbagai destinasi wisata yang tidak kalah indahnya dari daerah atau bahkan negara lain Setiap wisatawan yang datang ke Malang pasti merasakan atmosfer keteruhan dan keramahan dari para penduduknya Yang membuat mereka semakin betah dan terkadang justru tidak mau beranjak darinya Nah, siapa yang menyangka kalau Malang ternyata memiliki beberapa fakta unik yang menarik untuk kita simak Dan mungkin juga bisa membuat Anda terjebak nostalgia ingin segera kembali ke kota ini Penasaran apa saja fakta uniknya? Mari kita simak fakta unik dari kota Malang Malang dijuluki sebagai Switzerland Van Zapa alias Swissnya Jawa Kalau Bandung punya julukan Faris Van Zapa Malang juga tidak mau kalah dengan julukan Switzerland Van Zapa Memangnya, mengapa Malang dijuluki demikian? Alasannya tidak lain karena Malang memiliki elemen geografis yang dapat dibilang mirip dengan Swiss Seperti hawaannya yang sejuk, meski tidak bersalju Serta daerahnya yang dikelilingi pegunungan cantik dan menawan Seperti Bromo dan Kawi Tidak hanya pegunungan Malang juga punya deretan pantai yang tidak kalah indahnya dengan Bali Siapa bilang Malang hanya dikelilingi pegunungan yang tinggi menjulang Malang tidak hanya dihiasi dengan gagahnya gunung-gunung yang berderet dari ujung ke ujung Karena lokasi geografisnya yang berhadapan dengan samudera Hindia Di sini, Anda juga dapat bersantai di pantai-pantai yang keindahannya tidak kalah dengan yang ada di Bali Tidak percaya? Coba saja datang ke pantai 3 warna sendang biru, Bali Kambang, dan lainnya Untuk membuktikan kalau Malang juga punya pantai pasir putih yang bersih dan indah Masyarakat Malang punya dialek dan bahasa prokem yang unik Sekaligus bikin bingung Jika Anda penduduk Malang atau pernah tinggal di Malang Mungkin Anda pernah menemukan orang yang berbicara dengan dialek atau bahasa yang agak aneh Hal tersebut disebabkan penduduk Malang punya ragam bahasa percakapan yang disebut dengan boso walikan Yang intinya membalikan penulisan atau pengucapan kosa kata Baik dalam bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia Orang-orang biasanya menggunakan boso walikan ini sebagai kode rahasia Agar percakapan mereka tidak dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain Contohnya kata makan seringkali dibalik menjadi nakam Malang seperti Jogja Juga dijuluki sebagai kota pelajar Selain dijadikan sebagai destinasi wisata Malang juga banyak dijadikan sebagai kota tujuan untuk menempuh pendidikan tinggi Malang punya beberapa institusi pendidikan favorit Seperti Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang Serta Universitas Negeri Malang Tidak heran jika kadang Malang pun dijuluki sebagai kota pelajar seperti Yogyakarta 1, 2, 3, Funky Berikut adalah fakta-fakta unik dari kota Malang yang belum semua orang tahu Semoga informasi ini dapat membantu Nantikan video-video selanjutnya dari On Youtube On Youtube akan selalu menguat fakta-fakta unik dari kota-kota besar di Indonesia Terima kasih dan salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!